Oke, sekarang kita coba ketika tidak bisa masuk Windows, sementara kita ingin melakukan backup data, kita bisa lakukan dengan di AC boot atau mini Windows atau Windows Portable. Biasanya yang kita lakukan adalah kita pakai satu hard disk, lalu kita kawinkan, lalu kita buat dia menjadi slave. Oke, dalam kasus ini kita lihat, karena settingannya sebelumnya ID, lalu dirubah menjadi AC, yang lebih cepat, tapi tidak bisa masuk. Jadi di sini saya pakai satu hard disk, ini rencananya buat backupnya. Lalu kita perlu punya CD VLC boot, ini sudah saya buat jadi portable, jadi tidak perlu install Windows-nya, kita bisa langsung boot ke flash disk. Di sini, ya, kita coba lihat. Ya, sebelumnya kita masuk ke... Ya, di sini kasusnya... Jadi sebelumnya settingannya pakai native ID. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita pindah ke AC, harus clean install, tidak ada pilihan lain, seperti pesan yang ini. Sehingga kita harus memindahkan datanya. Sementara kalau kita pindahkan pakai AC, itu tidak bisa masuk. Lalu, kita coba pindah boot-nya. Kita coba boot ke... Kita coba boot ke... Nah, di sini kita bisa lihat, kita pakai mini Windows. Mini Windows ini dari DLC boot. Selain DLC boot, juga Hiren juga punya. Cuma Hiren di versi 15, dia sudah berhenti, tidak memproduksi lagi. Nah, di DLC boot ini sekarang ada versi terbaru 2020, tapi tergantung dari mainboard yang kita pakai. Karena di DLC boot 2020, itu tidak bisa boot di mainboard-mainboard lama. Jadi, mau nggak mau, saya sebagai seorang teknisi harus punya dua-duanya. Kita coba ke mini Windows, enter. Lalu, kita pilih mini Windows. Ya, sudah sedang loading. Beberapa bagian akan saya percepat. Yang penting, guys, tahu step by step-nya. Ini adalah program wajib yang dimiliki oleh seorang teknisi komputer. Ya, sebelum saya mengetyip software aplikasi ini, dulu, waktu saya akan mengeriakan komputer, saya biasanya membawa hard disk cadangan. Nah, dengan hard disk cadangan itu, ketika tidak bisa masuk Windows, saya akan install hard disk saya. Ya, ini sudah masuk ke mini Windows. Lalu, akan saya kawinkan seperti ini. Lalu, data di D-nya ini saya copy ke sini. Lalu, menjadi sebuah problem adalah ketika saya punya teknisi yang kadang suka agak sedikit kasar, karena kita tahu hard disk ini kan rentan dengan guncangan. Akhirnya, saya kepikir harus ada aplikasi. Nah, kita lihat dengan aplikasi ini. Kita buka disk PC. Ya, di sini ada banyak. Kita tahu bahwa datanya dia ada di... Bentar. Ya, ini datanya dia. Kita bisa lihat di local disk. Ini adalah resiko kalau memang hard disk tidak diberi nama. 37 giga. Lalu, di sini kita akan pindahkan ke... Ini USB. Jadi, ini Windows C-nya ini adalah DLC boot. Ya, ini backup. Sisa-sisa backup yang lama. Ini bisa saja saya format. Sekarang saya punya space kosong. Di sini sekitar 250 giga. Sementara datanya dia, kita lihat ada 37 giga. Nah, ini caranya. Ya, ini datanya dia. Kalau saya lebih senang dibuat dua seperti ini, sehingga untuk pindah-pindah copy datanya akan lebih mudah. Ya, kita tinggal paste ke sini. Kita bisa lihat kecepatannya mencapai... Wow! Besar sekali sampai 70, 80, 17. Dan kurang lebih untuk copy data 37 giga tadi perlu waktu 10 menit. Sampai selesai. Lama atau cepatnya nanti tinggal tergantung dari besarnya data. Nah, selesai nanti harddisk-nya dia akan saya clean install. Setelah itu baru data yang lama akan saya pindahkan dan kembalikan lagi. Oke, selesai guys. Oke, begitu guys caranya. Jadi, dengan DLC boot. Sebenarnya nggak harus DLC boot. Tapi juga ada mini Windows atau Windows portable. Terserah namanya apa. Dengan cara ini, ketika Anda sedang menghadapi tidak bisa masuk Windows. Kita bisa lihat untuk mempercepat pengopiannya. Kenapa dalam kasus ini saya tidak pindahkan saja ke ID untuk pindah. Lalu saya copy paste. Ini sudah saya coba. Tapi dengan Windows-nya yang sudah bermasalah, untuk copy pastenya itu menjadi sangat lambat sekali. Dan perlu waktu sekitar 3 jam. Jadi, dengan cara seperti ini, karena Windows-nya clear, clean, dan masih bagus karena Windows portable ini aman. Kecuali kalau flash disk Anda terkena virus. Itu sebabnya saya selalu juga punya backup di DVD Windows portable. Sehingga kita bisa melakukan ketika flash disk yang kita punya bermasalah. Oke guys, begitu caranya. Tidak terlalu sulit. Saya yakin Anda pasti bisa. Semoga sangat bermanfaat dan membantu solusi komputer Anda. Nah, next video saya akan menjabarkan kupas tuntas di LCBoot. Karena masih beberapa saya lihat orang masih menjabarkan tentang Hiren. Hiren itu di versi 15 berhenti. Tidak produksi lagi. Nah, sekarang yang cukup baik dan menyamakan bahwa pikir lebih baik dari Hiren adalah di LCBoot. Selamat mencoba. Dan jangan lupa klik like and subscribe bila Anda menyukainya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Watch out!